Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak sekolah dan koweha? Alhamdulillah. Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Sudah siap belajar hari ini? Sudah. Sudah sarapan belum? Sudah ya? Sudah minum juga? Sudah. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk di pembelajaran yang kedua. Sudah siap bukunya nanti? Oke, coba. Buka bukunya di halaman. Oke, kalau sudah siap belajar kemudian, bukunya di halaman biasa. Sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa dulu ya. Yuk, kita berdoa. Baca surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah. Alhamdulillah. 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 Nah, sekarang coba perhatikan di buku temanya untuk pembelajaran yang kedua, halaman dua belas. Halaman dua belas. Ini, halaman dua belas. Sudah, buka halaman dua belas. Sudah, sudah. Oke. Sudah, sudah. Oke. Nah, hari ini kita akan belajar sumber energi yang kedua. Kalau kemarin, sumber energi yang pertama yang kita pelajari tentang? Masih ingat hari. Serta? Serta? Hari. Hari ini kita akan belajar sumber energi yang kedua, yaitu air. Nah, coba kita perhatikan di halaman dua belas. Kelihatan, Kak, di layarnya ini? Coba perhatikan. So, hari ini, si tidak lupa sarapan sebelum pergi ke sekolah. Si itu masih kuat, memangat berat-berat. Makanan yang kita makan memberi energi bagi tubuhnya. Dan ini adalah yang membuat buku melakukan kegiatan. Sekolah, istazah sudah sampai kebenaran ya. Sudah belum pergi ke sekolah, sebaiknya sarapan dulu di sini. Nah, supaya apa? Supaya dapat energi. Iya, begitu, supaya dapat energi, biar semangat setelahnya, dan kuat olahraganya. Nah, hari ini pun walaupun kita belajar dari rumah, seperti biasa, kita belajar kita sarapan dulu. Supaya bisa konsentrasi untuk belajar, walaupun kita belajar online. Nah, sekarang coba perhatikan di halaman 14. Sudah, dibutuhkan di halaman 14. Siapa yang mau baca ni? Coba. Adik, mari coba baca dulu, adik. Kalau kita boleh. Apa, coba? Ya, sudah ada. Buka bukunya halaman 14. Buka bukunya halaman 14. Silahkan baca. Yang masih, dulu suaranya biar suara. Buka bukunya halaman 15. Setelah, kalau kita baca, kita bisa berterahat dan minum. Istriahat dan minum. Dapat mengembalikan efeksi yang serang berpaka. Selahkan teman-teman kembali sepalanya. Bergerak, minum, dan istriahat. Tidak lama. Kemudian, teman-teman sudah berhenti. Jadi, tadi sebelum belajar, kita akan melakukan olahraga. Nah, kira-kira ketika olahraga, kita meneluarkan energi. Makanya tadi, sarapan kan ya? Kenapa? Karena ketika sarapan, energi itu dipakai untuk beraktivitas. Jadi, tadi dia berlangsung, lari, kemudian melompat, membutuhkan energi, dan juga mengeluarkan energi. Sehingga, selesai olahraga, kita merasakan bahwa, apa? Ya kan? Pernah enggak berlaku? Pernah ya? Nah, jadi ketika selesai olahraga, maka kita buktikan bali energi. Supaya akan diberikan, melanjutkan aktivitas. Nah, di sini dikatakan bahwa, setelah Siti, kita dikenal, mereka kemudian ingin, dan 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 ingin. Nah, olahraga, itu membutuhkan minum. Ketika minum, itu kita membutuhkan kurang lebih 3 liter setiap hari. Seberapa sih 3 liter itu? Jadi, kalau kita masuk, anak-anak membutuhkan air 3 liter untuk dipakai. 3 liter itu tidak langsung diminum cukup. Tapi, harus bertahap. Misalnya pagi, segelas, kemarin, beberapa jam, kemudian segelas lagi, tidak langsung diminum. 3 liter itu segera pagi? Kalian perlu melihat botol apua yang besar, yang paling besar. Pernah ya? Nah, 3 liter itu setara dengan 2 botol air mineral yang paling besar. Jadi, kalau 1 botol, ini artinya 1,5 liter. Berarti kalau 2 liter, 1,5 dikalikan 2, sama dengan 3 liter air. Jadi, kalau bisa, setiap hari kita itu minum air sebanyak 3 liter dalam 1 hari. Dan, cara minumnya tidak langsung semua dihabiskan 3 liter. Tapi, harus bertahap. Misal, bangun tidur, minum 1 gelas. Ya, kan? Kemudian, pas sarapan, minum lagi 1 gelas. Nanti, makan semua. Kemudian, kita ketika lemah, capek, maka kita minum lagi. Supaya dapat energi. Nah, kemudian, tubuh kita itu akan lemah jika kekurangan air. Sehingga, kita harus memiliki persediaan air yang cukup di rumah. Makanya, ketika kita habis lari, misalnya. Anak-anak habis lari, habis main sepeda. Apa yang dirasakan? Lemah badannya. Biasanya langsung bermain, habis main sepeda. Minum. Iya, lemah. Minum, pergi ke depan kulkas, ambil air putih, langsung diminum. Ya. Kenapa? Karena tubuh itu, ketika selesai beraktifitas, dia membutuhkan air. Sehingga, beraktifitas, jangan lupa untuk minum air. Nah, hanya saja, tidak semua tempat itu tersedia air bersih yang cukup. Nah, karena kita ini hidupnya di wilayah yang dikelilingi sungai, maka persebiaan air kita itu sangat banyak. Berbeda dengan daerah perusahaan. Ya. Misalnya di Jawa, itu airnya sungai terbatas. Atau di kota-kota besar itu terbatas air. Sehingga, gitu ya, kadang di beberapa tempat itu, orang itu bahkan harus membeli air. Kehidupannya sehari-hari. Nah, misalnya kalau di rumah, airnya sampai berbuangan enggak? Misalnya kerannya itu tidak dimatikan, padahal bakunya sudah penuh. Pernah yang kayak gitu enggak? Pernah? Nah, kita bakunya itu ketika sudah penuh, langsung dimatikan airnya. Jangan sampai airnya terbuang percuma. Nah, karena itu, kita wajib menghemat penggunaan air di rumah. Bagaimana caranya? Coba lihat di sini. Masihkan penggunaan air yang sudah digunakan. Dan jangan menghamburkan air untuk keperluan yang tidak penting. Jadi, kalau ada air di gelas untuk diminum, itu harus dihabiskan. Biasa kadang anak-anak itu minum sedikit, segelas dibiarin aja, enggak diminum lagi. Siapa yang pernah seperti itu, ayo? Ada yang pernah seperti itu? Paul Zan, Pak? Ya, jadi kalau kita ambil air di gelas, itu langsung dihabiskan. Jangan disisakan. Kenapa? Karena sama saja kita ingin hambur-hamburkan air. Itu main pentingnya dan tidak berisi. Nah, sekarang coba anak-anak latihan soal. Ini sudah di halaman 15. Oke, nah silahkan buka di halaman 15. Di situ ada huruf acak. Tugasnya adalah coba huruf yang acak ini kita susun sehingga menjadi sebuah kata. Coba, nomor satu. Nomor satu ada huruf G, ada huruf D, huruf R, R, I, dan E. Ya, kira-kira huruf acak ini ketulisipun akan menjadi sebuah kata-kata. Siapa yang bisa? Aisyah, kira-kira nomor satu jawabannya apa? Energi, Ustazah. Iya, bagus. Yang lain, ada yang berbeda enggak jawabannya? Bukan energi. Ada. Ada? Ada. Oke, sama semua ya. Jadi huruf acak G, E, N, R, I, dan E ini jika disusun huruf-hurufnya itu akan membentuk angka energi. Ya, silahkan ditulis di bukunya masing-masing ya. Sudah? Sekarang kita lanjut yang nomor dua. Nomor dua ini ada huruf C, Y, A, 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 dan E. Cahaya. Ayo, siapa yang mau menjawab? Ayo, Cahaya. Nomor satu ini kira-kira jawabannya. Coba, Bika. Cahaya. Oke. Cahaya. Yang lain ada yang berbeda enggak? Tidak. Sudah. 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 Oke, cahaya. Sudah. Oke. Sekarang nomor tiga. Ada huruf F, T, O, N, O, F, T, I, F, 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 T, dan E. Wah, ini panjang sekali. Kira-kira huruf-huruf acak ini akan menjadi kata apa? Saya, saya. Coba, saya tunjuk dulu ya. Saya, saya. Alina, nomor tiga jawabannya apa? Kata apa yang bisa? Kata apa yang bisa? Fotosintesis. Sekarang kita sudah belajar bahwa fotosintesis itu adalah proses yang dialami oleh pengubuhan hijau. Bisa menunjukkan. Bisa menunjukkan. Jadi, proses fotosintesis itu membutuhkan cahaya matahari, kemudian air, dan karbon dioksida. Carbon dioksida. Carbon dioksida. Iya, pintar. Oke. Sekarang. Sudah nomor tiga di sini, semuanya. Sudah, pintar. Oke, sekarang kita lanjut dengan nomor empat. Ada huruf S, A, D, N, A. Sudah, saya tunjuk dulu ya. Coba. 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 Yarda. Yarda. Nomor tiga ini akan membentuk kata apa? Coba. Apa, Yarda? Yang nyari dong suaranya, enggak kedengaran. Yang apa, Yarda? Pahal. Ya. Oke, yang lain? Ada enggak? Saya. coba siapa lagi Dira coba Dira nomor 4 kalimatnya apa apa panas ada yang berbeda enggak ada yang jawab ada yang jawab enggak enggak jadi nomor 4 ini huruf acak ini akan membentuk kata panas ayo perhatikan nomor 5 ada huruf a f u b m dan r kira-kira akan membentuk kata apakah itu ustazah saya ustazah yang belum saya ustazah saya ustazah saya ustazah saya ustazah saya ustazah jantian jantian ya anisa berda siapa saya ustazah saya ustazah saya ustazah aku ustazah bisa aku ustazah aku ustazah kira-kira nomor 5 itu jawab apa sumber iya betul sumber yang lain apa ada yang berbeda ada yang berbeda semuanya dimuat suaranya dimuat dulu setelah ini coba tadi nomor 1 jawabannya itu dengan energi nomor 2 itu jawabannya caca caca nomor 3 jawabannya adalah fotosintesis dan ini jawabannya panas nomor 5 jawabannya adalah sumber oke selanjutnya coba kita sama-sama membuat kalimat dari kata-kata yang sudah disebutkan tadi misal tadi ada kata energi cahaya anak-anak buatkan satu kalimat saja dari kata energi tangga coba sosialnya kalimat k membutuhkan energi untuk diperlukan coba masing-masing dibuatkan satu kalimat ya matahari sumber panas energi panas oke ini yang jawab agnesa ya matahari iya adalah sumber panas energi panas energi panas ya apa yang mau coba lagi coba buatkan ustazah satu kalimat dari kata energi sambil ditulis di buku ditulis di buku coba ustazah tunjuk ya coba adek adek coba buatkan satu kalimat dari kata energi manusia akan lemas jika kurang energi manusia akan lemas jika kurang energi kurang energi ya bagus yang lain coba yuna coba ulangi yang nyaring suaranya makanan makanan adalah sumber energi bagi tubuh kita ya makanan adalah sumber energi bagi tubuh kita oke sekarang nomor dua coba buatkan satu kalimat dari kata cahaya boleh ditulis dulu di buku sambil ditulis di buku buatkan satu kalimat dari kata cahaya tidak 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 saya siapa angkat tangannya saya saya menunggu cahaya matahari saya apa yang mau cahaya cahaya coba pauzan pauzan dulu coba pauzan buatkan satu kalimat dari kata cahaya cahaya matahari cahaya matahari ya pak kasih ajak lagi kalimatnya cahaya matahari yang panas ya boleh cahaya matahari yang panas oke satu lagi ya coba siapa yang belum nih hmm fika coba fika fika coba buatkan satu kalimat dari kata cahaya cahaya coba buatkan satu kalimat dari kata cahaya yang lain dimuduh suaranya jah aduk ya ya dan ya 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 Terima kasih. 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 Aisyah. Aisyah. Terima kasih. 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 Memasak air panas Memasak air panas Boleh deh Coba ya Guna, coba buatkan satu kata dari kata panas Aku enggak lihat Air mendidih terasa Terasa panas Boleh Oke, betul Air mendidih terasa panas Ini yang terakhir nih ya Kata yang terakhir Coba buatkan satu kalimat dari kata sumber Ustazah mau tunjuk Anissa Anissa Coba buatkan satu kalimat dari kata sumber Coba nyaring-nyaring suaranya Gantian ya Anissa Coba Anissa dulu Anissa 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 Suaranya enggak terdengar ya Anissa Coba, coba Fauzan Fauzan buatkan satu kalimat dari kata sumber Sumber matahari adalah sumber manusia Sumber matahari adalah sumber manusia Sumber energi bagi manusia Gitu ya Matahari adalah sumber manusia Bagi manusia Oke, anak-anak Nah, hari ini kita sudah belajar Cara cara membuat kalimat dari kata energi Cahaya 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 Fotosintesis Panas dan sumber Nah, coba Nah, coba ustazah kasih nih yang terakhir Tadi kan kita sudah belajar Kita tidak boleh boros air Kita harus menghemat air Nah, sekarang coba lihat di bukunya Di halaman Halaman 19 Anak-anak Anak baru masuk ya Sudah 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 Kita lihat ini Sudah Sudah Oke, coba Nomor 19 ini Kita pilih Perlaku Yang melakukan Sikap Hemat air Dan boros air Nih Perlaku Selaman 19 Nomor 1 Yang pertama Minum air putih Dan Mematikan keran Kira-kira ini Perlaku Hemat air Atau boros air Hemat air Hemat air Iya Ini adalah perilaku yang Hemat air Jadi kalau minum air Kalau minum air putih Itu harus Dihat Habiskan Gini Benar sekali Kemudian ketika Melihat keran Yang mengalir Harus Dimatikan Dimatikan Dipakai Nah selanjutnya Nah selanjutnya Gambar yang selanjutnya Ini mainan air Pakai selang Ini Hemat air Atau tidak 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 Gambar Gambar ya Gambar ya Ngosok gigi Kira-kira Hemat air Atau boros air Hemat air Coba dilihat lagi Boros 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 air Boros air Kenapa dia boros air Karena tidak dimatikan Tidak Yarda Betul sekali Karena tidak Dimatikan Padahal Akhirnya sudah Sudah Penuh Penuh Oke Kita melihat air Perbuangan Padahal Baknya sudah penuh Iya Maka kita harus Matikan ke Keran Oke Terus Yang terakhir Mie Miram bunga Miram bunga Air Atau boros air Si Miram 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 Karena Miram Miram Karena air itu juga Dibutuhkan Sama Tunggungan Sampai disini Anak-anak Ada yang mau ditanya Isya Tadak Tadak Sudah jelas Tadak Ustazah yang bertanya Dan awal tadi Kita belajar Apa yang bisa Didapatkan Dari pelajaran Hari ini Coba Hana Mana Hana Tidak Tidak boleh boros Hana ada Kak Hana Tidak 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 Sumber energi Yang kedua Bagi manusia Jawab Saya Makanan Kalau kemarin Kita sudah belajar Super energi Yang pertama Itu adalah Hari Hari ini Sumber energi Yang kedua Yang kita pelajari Adalah Air 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 Iya Nah jadi Apa yang harus Dilakukan Dengan air Berapa banyak Yang harus Kita minum Tadi sudah ya Berapa Banyak Air Minum Yang harus Kita minum Setiap Hari Tiga liter Iya Tiga liter Kenapa Karena Air itu Sangat Dibutuhkan Oleh Tubuh Tubuh Oke Nah kemudian Yang selanjutnya Adalah Sikap Kita Terhadap Air Apa yang harus Dilakukan Air Yang harus Menghemat Air Air Nah Alhamdulillah Udah Nanti Tadi kita sudah Belajar Membuat Kalim Air Dan Mana Air Dan Mana Yang Sudah Sekarang Coba Ambil Buku PAI Buku LKS PAI Ada Enggak Yang namanya Ini Sudah 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 Kita akan belajar Pertama ini Kita akan belajar Yang pertama Kita akan belajar tentang Ikhlas Dan memohon Pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala Sebelum ustazah lanjutkan Ustazah mau tanya dulu Siapa yang Tahu arti dari ikhlas Kan sering ya Kita mengucapkan Kita harus ikhlas Aku beri ke kamu ikhlas Kata ikhlas Karena Siapa yang tahu arti kata ikhlas Maulana Coba maulana Pernah mengucapkan kata ikhlas Tidak Pernah Pernah Coba Tahu gak sih arti kata ikhlas Tidak Apa itu ikhlas Apa itu ikhlas Apa gak Ada yang tahu Adik Adik tahu gak arti kata ikhlas Suaranya belum di ini Siapa yang tahu nih Apa itu kata ikhlas Apa arti dari kata ikhlas Tidak 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 Oke, yang lain? Coba, Fauzan. Tulus hati. Tulus hati, bagus. Yang lain, kita coba. Tuzah tujuh, coba, Yarda. Apa arti kata ikhlas? Membantu tampak imbalan. Wah, betul sekali. Membantu tampak imbalan. Bagus. Coba, Haikal. Coba, cuman kata ikhlas, Haikal. Haikal? Ya, apa sih ikhlas menurut Haikal? Mana, Haikal? Apa yang Hana ketahui? Apa yang Hana ketahui? Kelas. Berapa jahit? Berapa jahit? Berapa jahit? Ulangi. Apa arti dari kata ikhlas? Beramal baik. Ya, boleh. Nah, sekarang perhatikan di sini ya. Pernahkah kamu membantu teman yang merasa kesulitan? Ya, kamu membantu teman. Apakah kamu harapkan imbalan atau tidak? Misalnya, ini ya. Aku mau bantu kamu, tapi kamu harus terakhir aku di kantin ya. Itu kira-kira imbalan atau tidak. Misalnya, disuruh bantuin ibunya. Hai, Haikal, bantuin dong ibunya cuci piring, misalnya. Kemudian Haikal bilang, tapi nanti beliin jajan ya. Nah, kira-kira itu isu atau tidak? Tidak. Nah, tidak. Jadi ikhlas itu adalah? Bungu, dong. Jadi ikhlas itu adalah membantu atau melakukan suatu perbuatan tanpa mengharapkan imbalan dari orang lain. Nah, sebutan bagi orang yang ikhlas itu adalah muhlif. Jadi orang yang ikhlas itu disebut sebagai orang yang muhlif. Yaitu orang yang berarti ikhlas. Suaranya dibuat dulu ya. Oke. Nah, perbuatan ikhlas ini. Coba lihat. Ketika kita melakukan suara, menghadap Allah, maka kita tidak boleh mengharapkan suara. sholat harus ikhlas. Misalnya disuruh sholat. Anissa, sholat dulu. Apa itunya? Nanti ketika kita disuruh sholat, semua orang tua muhlif. Harap-harapnya. Nanti saya sholat. Nanti-nanti berikan lainan ya. Nah, perbuatan cepat. Tuh. 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 Nah, jadi. Tuh. Tuh. Menurut pihasa artinya, tulus hati. Kemudian, membersihkan hati. Dan memurniak. Tuh. 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 Niat. Sedangkan ikhlas menurut kisilan, artinya, Mengerjakan apa Dengan siap Untuk memperkenalkan Dengan pabalasan dari orang Saya ulangin ya Apa arti dari ikhlas? Di kelas itu adalah Tulu Bagaimana ciri-ciri orang ikhlas? Nah coba perhatikan Ustazah mau minta tolong Ke Fika Untuk membacakan ciri-ciri Orang ikhlas Coba Yang lain dengarkan Fika membaca ya Orang yang Yang ikhlas apabila Mengerjakan sesuatu Sama Sama Hanya Mengharapkan tidak Ada pun Ciri-ciri Orang yang berbuat Orang yang berbuat ikhlas pada Diuraikan sebagai berikut Terjaga dari segala sesuatu yang diurakan oleh Allah Baik sedang bersama dengan orang lain Ataupun sendiri Disebutkan Dalam satu hadis Yang artinya Aku beritahukan Beritahukan bahwa Ada sebuah Ada sebuah Kaum Dari Umatku Datang Dari kiamat Dari kiamat Dari kiamat Seperti Kiamat Dari kiamat Dari kiamat Dari kiamat Dari kiamat Mereka adalah saudara-saudara kaum 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 Dan kulitnya sama dengan kamu Melakukan ibadah malam seperti kamu Tetapi mereka adalah kaum yang juga sendiri Sendiri melanggar yang diharamkan Allah Ya cukup Jadi ciri-ciri orang yang ikhlas Yang pertama itu adalah Dia terjaga dari segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah Baik itu dia bersama orang lain Maupun dia sendirian Misal Ciri orang yang ikhlas itu adalah Dia tidak mau berbohong Walaupun dia sendirian Maupun bersama orang lain Orang yang ikhlas itu dia tidak akan pernah berbohong Kenapa? Karena dia tahu Walaupun dia sendirian Maka dia ada yang mengawasi Siapa yang mengawasi dia? Yaitu Allah Ya pintar Jadi ciri yang pertama orang yang ikhlas adalah Dia terjaga dari perbuatan yang diharamkan Allah Baik dia sendirian Maupun dia bersama orang-orang lain Nah yang kedua Yang kedua ini Ciri orang yang ikhlas itu adalah Dia senantiasa beramal di jalan Allah Baik dia sendirian Maupun bersama orang-orang lain Dan dia tidak akan minta pujian Gitu ya Kepada orang-orang lain Contohnya apa yuk? Contohnya itu adalah Berinfak Atau bersedekah Gitu ya Dia senantiasa rajin berinfak Baik dia dalam keadaan sendirian Maupun bersama orang-orang lain Kalau dia sendirian Dia tidak ingin mendapatkan Pujian dari orang lain Demikian juga sama-sama orang lain Gitu ya Jadi ketika kita berinfak Harus ikhlas Tidak mengharapkan pujian Gak mau dibilangin Ih kamu baik sekali sih Kasih infak Misalnya Dia tidak harapkan pujian gitu ya Kenapa? Karena dia Ingin melakukannya Ikhlas Karena Allah Nah kemudian yang ketiga adalah Selalu menerima Apa yang diberikan oleh Allah Yang harus bersyukur Jadi ketika dia mendapatkan Rezeki yang banyak Mendapatkan rezeki yang sedikit Dia tetap bersyukur Kepada Allah Diberikan Kesehatan Diberikan Yang sempurna oleh Allah Itu kita harus bersyukur Bersyukur Tidak boleh Mengeluh Ya Ada itu Ngeluh Ngeluh Misalnya Kenapa sih Rambutku keriting Misalnya Kenapa sih hidungku Terancungnya ke dalam Misalnya Kenapa sih kulitku Warna hitam Misalnya Itu kita tidak boleh Mengeluh Kenapa? Karena itu semua Pemberian dari Allah Allah Harus kita Syukuri Alhamdulillah Dan yang terakhir Ciri-ciri dari orang yang ikhlas itu adalah Dia mudah memaafkan kesalahan orang lain Misalnya punya adek Adeknya melakukan kesalahan Dimaafkan enggak kira-kira Dimaafkan? Iya Dimaafkan Jadi Sama juga ketika berteman Temannya melakukan kesalahan Maka kita harus Memaafkan kesalahan Tersebut Tidak boleh ada Tersebut Nah yang terakhir Bisa nanti kita lanjutkan Di minggu depan ya Karena sudah jam 10 Nanti kita akan lanjutkan Tentang Tentang Terilaku ikhlas Sampai sini Ada yang mau dimanjutnya? Ada 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 Oke Kita cukupkan pelajaran hari ini Nanti Besok kita ketemu lagi jam 9 sampai jam 10 Ya Siapkan pensilnya Siapkan buku tulis Dan buku paketnya Sangat belajarnya anak-anak Ya 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 Oke Kita cukup pelajaran hari ini Dengan membaca Amdalah Ayo kita ucapkan soal-soal Laluan Laluan Terima kasih telah menonton!